assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel the juragan channel yang inspiratif dan inovatif tentunya channel yang tepat untuk berbagi ini pada kesempatan kali ini kita akan membuat tahu istimewa sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe tahu istimewa ini bisa menjadi menu alternatif ketika disaat harga daging mahal harga ikan mahal harga ayam mahal kita bisa memanfaatkan tahu yang murah ini bisa menjadi menu yang lebih istimewa Oke langsung saja kita ke bahan-bahannya ini tadi kita siapkan 10 biji tahu habis dibeli di pasar harga 5000 bubuk selanjutnya ini kita siapkan juga tiga sedok makan tepung maizena dan 4 buah cabai merah 4 siung bawang merah 1 cm kunyit tiga siung bawang putih garam 1 sedok teh ini ada ketumbar bubuk lada bubuk dan kaldu bubuk nanti kita gunakan secukupnya saja bagi teman-teman yang suka menggunakan penyedap rasa nanti bisa ditambahkan secukupnya terus ini ada satu butir telur ini kita siapkan juga daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini kemudian ini ada daun seledri yang sudah dipotong kecil-kecil juga dan ini ada wortel sudah dipotong kecil-kecil ini nanti kita juga tambahkan tambahan daging ayam ini option saja kalau teman-teman tidak menggunakan tambahan daging ayam juga tidak apa-apa tetap enak rasanya yang pertama kita luluskan bubuk-bubuk terlebih dahulu yaitu ada bawang merah kemudian cabai bawang putih kunyit dan garamnya kita haluskan lebih dahulu oke selanjutnya kita ini hancurkan tahunya dilebutkan dilebutkan seperti ini teman-teman oke selanjutnya kita masukkan satu butir telurnya kita pecahkan lalu kita tambahkan juga tepung maizinanya kita aduk-aduk selanjutnya kita tambahkan bubuk-bubuk yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan satu aduk-aduk Oke selanjutnya kita masukkan sayurannya ini ada daun bawang kemudian ada selanjutnya juga kita masukkan dan wortelnya kita masukkan kita aduk-aduk kemudian kita masukkan daging ayamnya terakhir kita masukkan ketubar bubuk lada bubuk dan keltuk bubuknya secukupnya kita masukkan kalau bubuknya dan yang suka penyedap rasa bisa menambahkan penyedap kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semuanya bumbu sayuran dan ayamnya tadi ini tadi kita menambahkan kunyit fungsinya agar warnanya bisa lebih menarik seperti ini kan ini sudah enggak putih kayak yang pertama tadi juga berubah seperti ini ini selanjutnya kita masukkan ke wadah ini loyang seperti ini untuk kita kukus ya ini sudah rata seperti ini selanjutnya kita kukus selama kurang lebih 15 menit ya ya kita masukkan kita tutup oke ini sudah 15 menit mari kita buka selanjutnya kita ambil ini tapi kita masukkan ke lemari pendingin sebentar agar teksturnya lebih padat selanjutnya langsung kita potong-potong setelah kita potong seperti ini selanjutnya langsung kita goreng saja kenaskan minyak terlebih dahulu oke langsung saja kita goreng kita masukkan satu persatu ini yang warnanya sudah kuning kesekatan kita angkat kita masukkan lagi teman-teman kita masukkan lagi teman-teman ya ini teman-teman setelah kita goreng oke selanjutnya kita coba pakai nasi karena ini cocok untuk lauk menjadi lauk teman-teman ini kita juga tambahkan saus dan mayonaise diatasnya oke ini kita sudah siapkan nasi kita coba satu dulu ya teman-teman kita sudah si tangan kita belah ya teksturnya ini ada sayur-sayurannya mantap sekali kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim ya bang coba bang Bismillahirrahmanirrahim bener-bener ini enak sekali ya teman-teman kita pakai nasi kita pakai nasi buri sekali nasi kita pakai nasi kita pakai nasi kita pakai nasi sambil kita terusin lobo kopi capi rawit juga enak kita pakai nasi rasanya tidak kalah sama daging ini sangat cocok enak sekali terima kasih sudah menonton video kami Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa bersyukur hari ini Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh